Oke Pak Jaya, tadi kan akhirnya menemukan bahwa kreativitas itu nggak bisa dibatasi. Nggak bisa. Saya penasaran dengan yang humor dulu, itu kan di era di mana, di era itu saya tuh yang ngerasa kuliah itu mau melawan atau mau apa itu susah banget. Tapi dapat medium humor itu jadi tempat untuk kayak supersip dikit-dikit gitu. Pak Jaya menyadari itu juga nggak? Begini, Bertolbrecht itu pernah ngomong adalah negara yang paling sengsara kalau negara itu membutuhkan humor. Oke. Berarti tanda waktu itu memang kita sedang sengsara. Tanda memang, anda sengsara. Anda menemukan humor itu seolah-olah sesuatu. Waduh, lupa ada di dalam satu tsunami itu ada kayu yang ada pegang. Sore Pak Jaya, apa kabar? Terima kasih, terima kasih. Kita harusnya ketemu beberapa minggu yang lalu tapi tertunda karena omikronnya lagi. Kita sekarang punya ruang agak longgar karena aktivitas bisa dilakukan banyak kerja. Tapi anda nggak mau zoom kan? Kalau zoom itu kayak pura-pura, Pak. Kita bisa melakukan apa tapi mukanya ada tapi sebenarnya nggak melakukan yang kita lihat tuh. Lah lah ya hidup ini ya pura-pura lah. Pak Jaya, saya kenal Pak Jaya pertama pasti karena jamu jago. Lalu kedua ketika saya remaja mau masuk kuliah itu kenal majalah humor. Yang itu menyegarkan di era itu kebuntuan banyak disegarkan oleh majalah itu. Kritik-kritik, melipir-melipir itu kadang-kadang lewat situ dan itu buat kami waktu remaja itu menyenangkan. Lalu ada muri, ada kelirumologi. Yang saya mau tanya, sebenarnya Pak Jaya ini kan sekolahnya musik, seni rupa, dan manajemen. Nah bagaimana itu bisa menyebar kebanyak hal yang Pak Jaya geluti sampai sekarang Pak Jaya? Ya itu pertanyaan yang menarik, ya itu membuktikan bahwa sekolah itu membahasir sebetulnya. Sekolah itu membahasir. Jadi sebetulnya, ya terutama sekolah yang sifatnya abstrak seperti musik, seni rupa, dan manajemen itu abstrak. Kalau sekolah yang menurut saya betul-betul berguna itu ada teknik. Teknik, ya jadi betul-betul belajar bikin mobil, bikin motor, itu betul-betul ilmu. Tapi kalau seni itu betulnya enggak ada ya, dulu enggak ada. Semua komponis besar, semua pelukis hebat, dan semua manajer hebat itu enggak ada di sekolah. Ya bahkan pernah pada setiap hari, teman saya atau maha guru saya betul-betulnya Kwek Jadji kan bikin sekolah bisnis. Ya di sini ya? Ya dekat sini ya. Ya sebetulnya itu dibikinkan dia ya. Dibikinkan karena supaya dia enggak ngertik sana ngertik ke sini, maka dia dikasih mainan. Sekolah itu? Ya sekolah itu, nah kemudian saya diminta bersama Pak Kwek Jadji bicara tentang manfaat sekolah bisnis. Oke. Nah kita tidak ada janjian apa-apa, sampai kemudian ternyata kita sama. Kita bilang, wah itu yang ngundang kita marah itu waktu itu ya. Karena ekspektasinya beda? Ya enggak, karena kita sama Pak Kwek ternyata sama. Ya padahal kan Pak Kwek pemilik dari itu, tamunya atau rektornya lah. Tetapi ya bukan yang kita tahu ya, pemiliknya namanya itu. Nah tapi kemudian kita bilang, enggak bisa bisnis, enggak bisa disekolahkan. Ini sekolah ini bohong-bongong kan? Waduh, jadi Pak Kwek mengkhianati sekolahnya sendiri. Tapi memang Pak Kwek jujur. Jujur ya, kalau kita perhatikan semua tokoh-tokoh bisnis yang hebat-hebat ya, itu tidak ada sekolah bisnis. Ya, Elon Musk juga enggak sekolah bisnis kan? Bukan, ya. Ya, Anu Steve Jobs juga enggak sekolah bisnis semua. Mereka melakukan itu semua. Nah, makanya kalau Anda tanya tadi apa hubungannya sekolah itu, ya enggak ada hubungannya. Ya memang ya kemudian ya saya menempuh hidup ini dengan apa yang harus ditemukan. Lalu ketika Pak Jaya sekolah itu, makna atau pesan apa atau pelajaran apa yang Pak Jaya dapat untuk kemudian bekal hidup berikutnya? Pelajaran yang saya peroleh adalah, saya dengan sekolah itu bukan makin pintar, tapi makin bodoh. Karena saya kehilangan kepribadian saya. Ya, terutama di musik ya. Musik itu begini, ya musik itu kan ada teori-tori-nya. Nah, teori-tori itu tuh malah mematikan kreatifitas. Membatasi ya? Iya, ya Anda nanggeplah, Anda belum suka. Anda suka mungkin waktu belajar filosof juga agak merasa juga. Ya, karena ada teori besar, kita merasa, kok kita enggak bisa kreatifnya harus ikut dengan alur itu. Nah, kemudian kalau tadi itu seperti Ismail Marzuki. Saya enggak ngerti kalau ada dari harmoni dominan, itu enggak boleh pindah ke subdominan. Harusnya subdominan ke dominan. Karena apa? Karena kalau pindah dari dominan ke subdominan, itu mengandung paralel queen. Paralel queen itu pornografi. Itu dosa asal. Itu dosa asal, itu enggak boleh. Jadi kalau saya ujian, kalau saya tulis begitu, langsung. Dan sebeliknya kalau saya menguji pun, kalau ada murid saya begitu, langsung. Lah, Ismail Marzuki justru kekuatannya di situ. Dan masih ada lagi seorang komponen yang saya sangat kagumi yang bikin Bandar Jakarta. Itu, itu Bandar Jakarta itu penuh dengan paralel. Paralel queen. Tapi malah indahnya bukan main. Itu mungkin begini, mungkin kalau seorang gastronom, gastronom praktis, itu pakai cabai. Waduh, itu rusakkan. Makanan itu rusakkan. Itu kan cabai buat orang-orang itu kan merusak selera. Lain beda dengan Itali dan terutama Meksiko. Apalagi Padang. Di sini. Nah, makanya menurut saya tanul seni itu enggak ada. Aturan itu enggak ada. Apalagi kalau Anda sudah sampai yang namanya diduikafoni. Apalagi yang punya Stockhausen. Ya, dengan Stockhausen itu saya bingung ya. Saya pernah sekolah, pernah ikut kursinya dia. Kemudian saya bikin komposisi saya. Menurut saya bagus. Ya, Pak Stockhausen, ya dia kasihan sama saya. Seperti Anda kasihan sama saya begitu kan. Nah, kemudian saya, ya ini bagus. Cuma kamu kalau bikin komposisi, jangan seperti begini. Kenapa? Saya tanya. Kalau bikin komposisi itu kamu harus bikin orang itu tidak mengerti apa yang Anda maksud. Malah di... Nah, itu kan menunjukkan bagaimana seni itu berkembang kemana-mana. Enggak ada aturannya. Kalau dikasih aturan, menjadi beku, sudah enggak seni lagi. Dia menjadi ilmu. Wah, kalau ilmu sudah. Dogma yang main. Dogma. Aturan yang main. Dan menjadi sangat otoritatif. Padahal ya, kalau saya berat di belakangan, itu saya perhatikan kan, scientist itu kan selalu mengetawain. Agama itu kan dogmatis kan. Itu keapaan itu kan. Mau enggak mau harus diterima. Padahal saya kan juga. Iya, ketika jadi ilmu dia akan sangat dogmatik. Iya, jadi dogma kan. Jadi dogma kan. Jadi dogma kan. Jadi adun aksioma apa? Bukan dogma cuma. Cuma namanya beja kan. Cuma ya kan. Alah, kosong semua lah. Kemudian, ya kayak kecepatan saya itu berapa? 263, 548 meter per detik. Kalau saya mau buktikan kalau gediru gimana, mau buktikan kalau benar gimana, kan ya sudah saya harus terima kan. Dan dia sifatnya sangat dogmatis kan? Dogmatis. Kalau kamu enggak mau nurut, ya sudah. Selesai. Cuan. Atau mungkin kita menyebutnya khayalan yang ditemukan oleh para ilmuwan kan? Iya. Yang kita tempuh bersama sebetulnya kan. Ya seperti ya kalau kita lihat Descartes, Anda tahu kan. Descartes ya. Kalau sekarang kita, sebetulnya ada itu Anda atau saya sih sebetulnya. Oh itu pertanyaan filosofis itu. Oh itu sudah bukan filosofis. Pada orang gila. Oke. Oke Pak Jay, tadi kan akhirnya menemukan bahwa kreativitas itu enggak bisa dibatasi. Enggak bisa. Iya. Dan Pak Jay kan dalam perjalanannya menemukan atau meng-create atau meng-kreativitasi sesuatu dan kemudian jadi semua tuh Pak Jay. Saya penasaran dengan yang humor dulu. Itu kan di era dimana, di era itu saya tuh yang ngerasa kuliah itu mau melawan atau mau apa itu susah banget. Tapi dapat medium humor itu jadi tempat untuk kayak supersif dikit-dikit gitu. Nah Pak Jay menyadari dia juga enggak. Anda menulis juga untuk buku humor itu. Saya dulu senang membaca Pak. Oh Anda belum aktif Pak. Belum, belum. Itu masih kuliah saya. Begini, Bertolbrecht itu pernah ngomong dan rupanya dia berbicara tentang Anda. Adalah negara yang paling sengsara kalau negara itu membutuhkan humor. Oke. Berarti tanda waktu itu memang kita sedang sengsara. Anda sengsara. Anda menemukan humor itu seolah-olah sesuatu. Waduh, di dalam satu tsunami itu ada kayu yang ada pegang. Itu Bertolbrecht. Bertolbrecht. Itu saya kaget kali waktu bahasa itu memang betul. Dan kalau Anda berbicara, saya waktu itu menderita sekali loh. Anunya waktu itu karena saya kan harus membuat humor itu sedemikian rupa sehingga saya selamat. Betul, persis, persis. Kalau enggak, kalau saya anu kan kayak Rizal Ramli kan masuk keluar penjara. Jadi saya menjadi ya kalau Ibu Ella bilang itu saya chicken. Memang chicken. Anu pengecut. Yang penting kan saya selamat. Waktu itu. Soalnya kalau saya bikin sesuatu yang humor yang yang betul-betul tajam dan betul belum kenal dan nah untungnya begini tuh. Selera humornya penguasa waktu itu masih keterbang. Jadi enggak terendus. Enggak terendus. Enggak ngerti ya. Enggak terosok dia. Kalau jadikan bahan humor. Ini padahal dibuat gue. Padahal bahaya sekali waktu itu. Ya kan yang ngomong itu bahwa humor yang paling berbahaya itu bukannya bukannya pena. Kan orang bilang pena kan. Humor. Yang paling berbahaya humor pendek-pendek itu bahaya sekali. Karena orang gajang-gajang enggak ngerti kalau dia menjadi permainan di situ. Tapi ya syukurlah jurni lah kalau ada merasa suka. Padahal kita waktu itu ketar-ketir semua itu. Betul Pak Jaya. Tapi itu kayak jadi oase di mana kita yang waktu itu susah mendapatkan saluran untuk berekspresi. Menemukan itu kayak sebetulnya yang oase ini untuk redaksinya Pak Cilok. Oh gitu juga ya. Sayang sayang redaksinya meninggal Pak Pak Cilok. Mas Terminto. wabatnya tahun lalu. Iya, iya, iya. Sayang kali itu. Tapi memang siasat untuk hidup meskipun di resiko di capcikan itu memang ya. Ya, memang. Lebih baik cikkan tapi selamat kan. Pak Yaakob sering bilang itu mayat tidak bisa diajak berjuang. Jadi kalau kita mati terus siapa yang akan melakukan itu. Saya mengerti benar. Waktu itu kan juga zamannya Aswando. Saya paham benar. Kompas nggak bisa. Frontal. Karena fontas sudah terlalu besar. Ya, toh. Dan Kompas bukan lagi Pak Yaakob. Tapi Kompas menyangkut nasib beribuan. Nah, bisa saja Pak Yaakob berani kemudian dia dipuji sebagai Pak Yaakob. Kalau ditutup nah, yang kasihan kan. Karyawannya. Humor sebagai pilihan untuk melakukan sesuatu meskipun dilakukan dan dinilai orang sebagai chicken tapi itu menurut Pak Jaya itu pilihan untuk berjuang ya? Iya, tapi itu kan saya bicaranya terbatas di panggung politik kan sebetulnya. Sebetulnya bagi saya humor itu bukan cuma politik. Humor itu buat saya itu adalah bagian dari peradaban manusia. ya, tapi kalau saya bilang yang makhluk yang bisa berhumor hanya manusia juga agak arogan karena anjing juga punya humor. Anjingnya Ibu Ayla itu saya perhatikan humurnya tinggi sekali. Jadi, ya, beginilah. Humor itu adalah sesuatu yang sangat menarik untuk dipelajari. Kan belum banyak orang yang mempelajari humor. Nah, makanya saya waktu itu tahun 1990-an begitu saya merintis sebelum kelirumologi sebetulnya humorologi. Humorologi. Humorologi itu loh. Cuma humorologi ya, saya lebih banyak itu memetik mulai dari Aristoteles mulai dari Socrates mulai sampai yang belakangan ini Bertrand Russell itu dah, siap itu. Ya, saya sopan awal juga. Nietzsche itu betulnya juga. Nietzsche kelihatannya serius. Padahal lucu lucu banget. Lucu, tapi cynical kan sebenarnya. Dia juga ada Fruliche itu, dia membuat satu buku Fruliche Wissenschaft. Jadi, ilmu yang gembira. Oke. Itu ya. Jadi, kelihatannya di setiap insan memang mereka butuh humor ini judul untuk ketahanan hidup. Karena kalau kita enggak punya humor, kita susah menghadapi kenyataan kehidupan yang sangat berat. Jadi, kalau Buddha itu menggunakan kemelekatannya dia itu, tapi ke dharma dan lain-lain. Nah, kalau saya mencoba mendekati, mencari makna hidup ini dari humor. Dan juga sebagai satu energi to survive. Kalau enggak punya humor, saya kira kita semua bunuh diri semua. Tapi karena itu ya sudah, kita selamat lah. Semua selamat. Oke. Menggunakan humor atau lucu saya ingat apa yang dikutip oleh Gus Dur melawan dengan lelucon itu kan cara paling menurut saya paling efektif di era dimana repressive itu begitu tinggi. Memang Gus Dur itu menurut saya anugerah untuk kita semua. Jadi, bangsa ini punya seorang pemimpin yang seperti Gus Dur itu karena pendekatan Gus Dur itu memang pendekatan humor. Semua itu pendekatannya. Tapi betul-betul humor dalam arti yang sangat serius. Dia tidak bermain dengan humor. Tapi dia menggunakan humor itu untuk komunikasi dan untuk pelumas komunikasi juga untuk diplomasi dan juga leadership beliau. Itu leadership humor. seperti waktu kita menghadapi isu minyak minyak apa bumbu masak yang dianggap mengandung minyak babi itu kan sampai ribut hebat sekali waktu itu Gus Dur bilang gitu aja kok repot. Ya itu kan katakan terus gimana Gus? Ya sudah tidak usah pakai itu dong. Sudah jamin aja menurutnya kita jangan pakai merek itu sudah selesai. Jadi oleh Gus Dur dihadapi dengan itu aja kok repotnya itu menurut saya solutif. Untuk persoalan yang sedang terjadi waktu itu. Dan sekarang pun juga. Iya banyak yang gitu aja kok repot. Kalau beliau masih hidup saya yakin beliau akan terus-menerus bilang gitu aja kok repot. Tapi diselesaikan. Bukannya dibiarkan bukan. Tapi enggak repot. Pak Jaya tadi dari humor lalu Pak Jaya kan masuk ke kelirumologi ya. Kelirumologi. Kelirumologi. Apa yang sebenarnya Pak Jaya punya concern di situ? Itu kompas kan? Iya. Gara-gara kompas. Pak Jaya menulis kan waktu itu? Iya. Anda tidak tahu pura-pura tanya. Itu punya concern kayak gitu emang fenomena apa yang Pak Jaya lihat di masyarakat sehingga itu saya merasa bodoh serong gitu ya. Kenapa kok kita ini kok selalu kok kalau ada satu hal yang keliru gitu kok kita kadang-kadang biarkan aja bahkan yang keliru itu akhirnya menjadi benar macam-macam itu. Nah kemudian ya gara-gara kompas itu kemudian saya baru sadar dibalik kata kekeliruan itu atau dibalik apa yang disebut sebagai keliru itu luar biasa. Luar biasa. Luar kompleks itu horizontal kontel vertikal diakonal diakonal ventrifugal pokoknya kaos itu kan waktu itu kalau itu diminta oleh kompleks saya waktu itu untuk menulis naskah tentang kesalah kaprahan. Nah saya kasih contoh gini-gini banyak kan tapi sebagai penutup saya memberi memberi suatu contoh betapa sulitnya menemukan kekeliruan. Sebab esensi dari keliumologi itu yang paling penting adalah kemampuan kita menemukan kekeliruan. Mendeteksi bahwa ada yang keliru. Kalau kita nggak bisa apa-apa kita juga nggak sadar kalau itu keliru. Kemudian saya memberi contoh di dalam kalimat ini terdapat tiga kekeliruan tapi sengaja saya bikin begini di dalamnya saya sambung di dalamnya di dalam di dalam kan mesti dibisah kemudian tiga kekeliruan nah kemudian kekeliruannya saya tulis kekelili keluar masih kekeliruan tapi kekelili keluar itu yang kedua yaudah kemudian yang ketiga mereka bingung semua karena nggak menemukan nggak ada kan yang ketiga memang nggak ada kan yang ketiga adalah keliru dengan menyatakan ada tiga tapi cuma dua yang situ nah saya kan bangga sekali kan ini kan keren gitu maksudlah redaksi waktu itu kan belum ada kekeliruan yang sengaja saya buat itu dikoreksi dikoreksi kan korektornya kejahatan gitu nah orang yang baca saya itu kan teman-teman saya kan sudah tahu kalau saya itu simpan senteng kan terus mereka bilang kamu makin senteng ya loh kenapa nah itu loh nah kenapa kan itu bagus nah baca di dalamnya bisa kekeliruannya di kekeliruan ya kan nggak ada kekeliruan sama sekali malah what is what is wrong waduh saya bingung saya ini kok ternyata saya membuat kekeliruan yang sengaja tapi dibenarkan malah makin keliru nah akhirnya saya marah-marah habis itu saya telpon waktu itu saya waktu itu masih Pak Sunarto Pak Larto ya Pak ini gimana saya bilang ya sudah Pak tenang aja walaupun dia juga nggak ngerti ada apa ini ya tapi ya saya memang senteng ya oke sudah bapak tulis saja surat pembaca woh saya langsung woh dengan segala kemampuan redaksional saya itu maksudnya begini 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 akhirnya dibuat dan itu dimuat selamat satu hari setelah iya langsung begitu saya protes ini langsung ini istimewa sudah pembacaannya dikoreksi lagi keliru lagi jadi kulitnya berlapis-lapis akhirnya Pak telepon Pak Yaakob Pak 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 tolong ya sudah Bapak nggak tahu nggak perlu tahu urusannya tapi tolong Bapak beritahu korektor Bapak itu nggak boleh mengkoreksi kalau saya yang jadi korban Pak Yaakob ya kanya kasihan sama saya ya 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 betul akhirnya dimuat lagi tanpa dikoreksi dan kelirumologinya tersampaikan iya menurut saya tapi katanya orang sudah malas enggak ada yang ikuti lagi sudah tiga kali sudah banget tapi yang kasihan kompas setelah itu korektornya enggak kerja semua di lost itu selama tengah tahun penuh dengan kekeliruan katanya enggak boleh nah prisi Pak bikin saya dahsyat how beautiful betapa indahnya sebetulnya kekeliruan ya buat saya indah sekali itu ya laki-laki gitu kok indah tapi saya enggak bisa melukiskan dengan betapa kompleksnya persoalan keriguan persoalan keliru nah kemudian saya makin rendung makin rendung kalau itu saya enggak punya referensi Pak itu keluar dari diri ya kan betul saya akhirnya saya pelajari semua semua diri saya bantahkan diri saya koreksi sendiri dan terus berkembang enggak pernah berhenti keliru monologi enggak pernah berhenti dan saya enggak pernah kan selalu berusaha mendefinisikan apa itu keliru monologi enggak bisa ya mungkin juga sesuai prinsip Pak Jaya kalau didefinisikan itu akan jadi dogma dan akan membuat kreativitas hilang juga iya ya Agustinus kan juga bilang kan mengenai waktu aja kan kalau didefinisikan makin makin enggak ngerti kita waktu itu apa padahal kalau enggak didefinisikan kita ngerti kan tapi kalau kita mulai dikupas-kupas apa itu waktu keren bukan saya loh yang keren itu kelirunya itu keliru itu menurut saya dahsyat ya dan ternyata keliru monologi itu energi peradaban energi peradaban iya sebab begitu manusia mandat mencari bukan mencari-cari ya mencari dan menemukan keliruan kemudian ngandat berusaha berbayri peradaban berhenti berhenti kan berhenti peradaban ini berhenti dan enggak ada lagi yang namanya progres itu enggak ada penemuan-penemuan enggak ada enggak ada orang mencari ya kalau ada perhatikan filsafat itu kan perkembangannya kan begitu selalu kan menemukan keliruan yang lalu kemudian yang baru tapi kadang-kadang juga jilinya sendiri dikoreksi itu keliru monolog yang menurut saya beliau itu maha keliru monolog kalau Anda baca autobiografi nya dia itu bahkan kalau Anda baca buku-bukunya dia itu perubahan terus apa yang dulu dia bilang begini nanti sama saya berbaca sendiri tipikal orang yang merdeka dan kreatif sebenarnya yang terus berkembang dan tidak cekat iya veteran rasal Pak Jaya mengenal filsafat dan kemudian mendalami filsafat karena perjalanan atau emang dari minat awal suka dengan filsafat kalau ilmu filsafat itu kebetulan waktu saya di Zerman itu tinggal yaitu saya di asrama Yiswi padahal saya bukan bukan katolik apalagi di asrama Yiswi yang berada belajar filsafat kebetulan tapi ya saya gak belajar tapi karena hidup disitu kemudian saya kan bergaul dengan mereka kan novis-novis yaitu menurut saya Yiswi itu saya kagum kemampuan dan kemauan mereka menertawakan diri sendiri keren itu saya wakum waktu itu nah kemudian akhirnya mulai belajar itu dan kebetulan guru saya di itu di akademi musik itu di musikusul itu seorang yang juga sangat luas pengetahuannya Hans Joachim Vetter Profesor Hans Joachim Vetter dan disitu saya mulai sering berdebat dengan beliau tentang ya itu pokoknya semua yang saya saya tanya pada beliau tidak ngerti saya tanya makin setelah tanya makin tidak ngerti lagi ya itu saya melihat itu ya filsafat itu pemikiran menurut saya semua itu filsafat begitu manusia itu berpikir ya disitu dia mulai berfisafat makanya menurut saya ya ada tentunya orang yang sekolah ilmu filsafat ya itu tentunya kan ada kurikulumnya atau metodologinya ya sudah dia disebut ahli ilmuwan filsafat tapi menurut saya filosof yang paling saya kagumi itu ada dua ayah saya dan ibu saya oke dan ayah saya gak ngerti sopan awar itu apa ya itu ngerti ya tapi tapi setiap saya bicara dengan beliau dan bukan hanya bicara setiap saya amati sikap dan perlaku beliau beliau sangat filosofis ibu saya demikian juga ya orang yang kalau saya ibu saya itu gak pernah bicara jelek apalagi orang lain ngerasa nih itu gak pernah nah disitu saya melihat ada ya itu lagi saya bicaranya estetika anu keindahannya karena buat saya itu betulnya hidup ini bukan perlu etika tapi estetika estetika etika tanpa estetika ya jadinya kayak itu anu apa majelis dokter etika dokter karena itu bicara murni etika tapi gak ada estetikanya dan akhirnya kalau saya bergerak gak ada kemanusiaan nah ini yang kemudian akhirnya waktu saya mempelajari itu dari kelirumologi kemudian alasanologi kemudian anu andekatamologi semua logi-logi itu ya ya kan anda sudah kenyang sudah bosan ujung-ujungnya itu kemanusiaan menurut saya itu maskota peradaban itu bukannya sains teknologi agama apa filsafat bukan manusiaan manusiaan sebab kalau apa yang kita lakukannya itu tidak ada nilai kemanusiaan ya ada artinya pecumalah namanya ya gitulah dan kalau kembali ke kelirumologi tadi itu keliru kan sebenarnya human nature-nya dari manusia sebenarnya iya makanya disitu kan saya sadar bahwa Tuhan kan menciptakan kita tidak sempurna memang supaya di hidup ini ada pergerakan kalau sempurna kan mandak itu kan berhenti tapi beliau menciptakan kita supaya kita terus mengejar ke semua tahap mendekati nah makanya definisi definisi kelirumologi kan katanya harus punya definisi makanya saya bikin waktu itu pertama saya agak arogan sekali saya bilang kelirumologi adalah satu pemikiran atau satu paham yang mempelajari kekeliruan demi menemukan kebenaran nah perkataan menemukannya kan anrogan banget bagaimana saya bisa menemukan nah saya kemudian koreksi nah itu koreksi yaitu mencari jadi hidup ini sebetulnya kita mencari kebenaran kalau kita sudah menemukan kebenaran mentok kalau itu di Buddha adalah nirwana tapi karena ketidaksempurnaan kita ini maka kita berusaha menjadi sempurna nah itu yang penting selalu berusaha menjadi sempurna padahal gak bakal sempurna nah maka juga dan keliru-keliru itu sebenarnya tanda bahwa orang ini sedang mencoba untuk menjadi sempurna menjadi menemukan kebenaran mencari jangan menemukan mencari karena belum tentu ketemu juga bisa jadi keliru lagi saya sobong lagi yang cuma beliau tapi kelirumologi kalau saya refleksikan itu mirip kayak tugas jurnalistik sebenarnya Pak karena tugas jurnalistik kan sebenarnya juga mencari kebenaran tugas jurnalistik oh jurnalistik kan mencari kebenaran kalau Anda ngomong gitu bukan hanya jurnalistik semua pemikiran manusia yaitu mencari kebenaran iya semua semua apa saya mau bilang fisik fisika biologi genetika kosmologi apalagi semua itu semua kan mencari kebenaran dan gak ketemu ketemu gak ketemu dan masing-masing kan punya acuannya kebenaran jurnalistik mungkin gak bisa kita bandingkan dengan kebenaran absolut kebenaran akademik kebenaran hukum karena kan cara dan metodenya mungkin yang berbeda kalau metode metode itu oke bisa dibikin tapi kalau Anda perhatikan kebenaran yang Anda cari itu kan juga bergerak terus persis ya nanti bener hari ini sama besok kan berbeda lagi nah di jurnalistik itu ada namanya kebenaran merangkak bagus itu nanti saya pakai jadi hari ini kelirumologi merangkak bagus tapi saya baru dapat sebenarnya apa poin dari Pak Jaya soal kelirumologi ini ternyata dalam betul ya kenapa Pak Jaya menekun ini karena memang ini ya itu sebetulnya kalau Anda tanya kenapa saya kok menekun itu semua itu saya itu cuma ya kalau Anda perhatikan waktu saya waktu zamannya efeks itu efeks mulai di itu kan saya bikin pameran kartun pertama ya pertama orang yang nekat bikin pameran kartun luas banget spektronnya Pak Jaya mulai dari musik pameran kartun itu kan efeks yang wawancara saya jika kan itu saya dapat keurusan di front page Anu Kompas waktu itu saya kaget wah disitu kan dia tanya Pak Jaya saya ngakukkan ini semua kenapa karena waktu itu kan saya disamping pameran kartun saya resitau juga di tempat terpisah yang pameran kartun kan dikutin situ kalau yang itu yang di resital saya yang pertama di Indonesia itu itu adalah di Anu tembaga Indonesia Amerika oke itu terpisah tapi waktunya sama maksudnya ini hari ini besok pagi gini nah kemudian kenapa saya buat membuat ini semua apa saya sebetulnya begini mas efek buat saya hidup ini cuma tiga bagian wah tiga bagian ya bagian pertama adalah lahir lahir bagian ketiga yang bagian ketiganya saya loncat itu adalah mati mati ajal nah bagian kedua itu hidup di tengahnya itu nah saya ini sekarang sambil menunggu saat saya ajal dari dulu saya nunggu sekarang pun saya nunggu saya berusaha mempelajari apa sih betulnya itu 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 dan itu ternyata itu sampai sekarang nggak berubah kalau itu tetap saya memang nggak bisa berubah kan yang bisa berubah kan cuma tengahnya hidupnya karena dia terus bergerak itu kan tergantung kita bagaimana melaksanakannya tapi kalau lahir kita nggak ditanya tiba-tiba ceprot dia mau mati sudah sedang-sedang hidup nggak ditanya mati mau etanasia nggak boleh layak gimana sih kacau kan tapi hidup kita punya peran yang lebih iya makanya waktu hidup ini kita makanya ya apa yang yang bisa kita lakukan se optimal mungkin bukan maksimal tapi optimal sebisa kita tentunya bikin kartun resital lalu bikin humor gelirumologi ya itulah muri sekarang muri Pak Jaya jadi kita kan di tengah muri apa yang memunculkan ide atau yang membuat Pak Jaya gandrung dengan capaian-capaian yang kemudian di record dan disampaikan kepada publik kalau gandrungnya itu sudah lama sekali saya mengagumi prestasi superlatif prestasi superlatif nah kalau lahirnya muri itu karena karena sakit hati karena sakit hati sakit hati ya gini dulu kan saya belum mikir apa-apa kan seneng tentang record-record superlatif saya bikin waktu itu festival diam yang orang berdiri cuma 12 jam itu record dunia ya kemudian orang naik sepeda satu sepeda 16 orang oke itu semua yang besarkan kompas semua itu yang yang itu loh yang dibuka yang di palembang siapa pak siapa namanya yang kompas itu yang yang kemudian jadi kepala cabang palembang kompas wah lupa saya aja pokoknya beliau itu yang membesarkan efeknya saya bukan diminta itu beliau saya sendiri jadi kaget oh gitu Tuhan nah makanya kemudian saya kan bikin macam-macam itu kemudian akhirnya saya mau mengajukan waktu itu batik terpanjang kelihatannya batik terpanjang saya kirim gak ada beritanya dari dari Guinness Book oh Guinness Book oke kemudian saya tanya lagi terus yang bilang sakit hati muncul disitu oh sakit saya gak tapi terus saya saja gobloknya sendiri ini kan bangsa saya sendiri kenapa saya bergiblet ke orang lain kenapa gak bikin sendiri kenapa saya gak bikin sendiri saya muri tahun berapa itu pak 1960 1990 27 Januari oke itu nah setelah itu saya tadi juga gak mimpi tadinya kan saya cuma jagetan aja sakit hati karena tidak direken tapi kemudian berkembang nah kemudian ya ini ada ibu ayah lain yang yang mengembangkan beliau itu yang mengembangkan itu menjadi seperti ini dia sampai ada punya galeri galeri jadat tiga ya sama kemudian buku-bukunya dan rekodnya sekarang sudah 10 ribu lebih dan yang mengaruhkan seluruh negara Asia Asia miru kita mereka juga sadar loh kenapa kalau kita gak bikin juga harus menggantungkan ke guni iya ngapain itu kan pabrik bir saya punya pabrik jamu ya mereka bikin masing-masing jadi sekarang di Asia ini banyak cina itu paling banyak india india dari 50 lembaga rekod masing-masing darah bikin sendiri tapi Pak Jaya sendiri melibati hal-hal yang superlatif ini kayak tadi Pak Jaya membagi hidup itu ya lahir hidup dan ajal jadi orang ketika hidup dia bisa mencapai banyak dia harus berjuang se-optimal mungkin dan catatan ini adalah dalam bidang masing-masing kan dalam bidang masing-masing kalau saya dalam tinju saya gak bisa ya toh adunya dalam lari maraton apa lagi yaudah ya saya yang akhirnya ngurusi yang saya bisa dan catatan-catatan itu untuk Pak Jaya sendiri kira-kira akan berdampak apa untuk generasi atau kemudian yang saya perhatikan sekarang minimal ya kalau Anda perhatikan ya itu rata-rata kemudian setiap daerah sekarang itu itu mulainya di Lombok di Lombok di Lombok itu ada satu budaya mereka dulu kan rakyatnya itu sudah semua kan pakai organ tunggal semua kalau ada acara gitu gak ada lah pokoknya kebudayaan daerah itu dianggap ketinggalan kuno ya kemudian waktu itu gubernurnya saya lupa namanya tapi gubernurnya itu menyelenggarakan mau bikin muri tentang gendang belek oh gendang wih Pak itu Pak itu 4.000 orang 4.000 dan pakai gendang belek itu menggelegar itu bumi itu betul-betul sampai kayak keempat dan waktu itu semua semua daerah di Lombok itu ikut dipaksa sehingga bikin gendang grup gendang belek masing-masing untuk bersama-sama jadi kemudian mencapai 4.000 itu 4.000 kan muri itu kan bukan kualitas tapi kuantitas nah tapi dengan kuantitas jadi kebangkitan setelah itu enggak laku organ tunggal enggak laku orang kalau gajatan selalu pakai gendang belek tarisaman kemudian ini ini yang pokoknya masing-masing daerah itu punya kekayaan wah makanya saya sombong sekali saya bilang enggak ada tandingannya kita tidur ayo eh tantang Brasilia boleh mungkin hayati kita kalah tapi kalau peradaan kebudayaan mari gila pak tari aja ribuan dan masih yang baru-baru keluar lagi pak muncul lagi yang keluar artinya muri ini memang punya wadah yang besar dalam arti memang kekayaan kita memang perlu dicatat semuanya iya dan kita baru baru segini pak baru sepuluh ribuan iya kan ini yang belum bergerak di bidang sastra belum bergerak oke ya puisi semua kan punya puisi pak papuah itu puisinya kayak apa kan kita belum tahu apalagi masih lisan kan iya belum tertulis ini kan ya itu pokoknya Indonesia pak wadah dan karena muri kecintaan saya terlebih Indonesia itu makin menjadi pokoknya gak peduli mau dibilang sombong mau dibilang apa pokoknya saya cinta Indonesia saya bisa paham kenapa kok dulu wartawan kompas itu meletakkan itu di front page pak kenapa karena ini kan sesuatu yang unik pencapaian superlatif itu kan nilai beritanya tinggi karena kan gak umum gak lazim sesuatu yang gak lazim sesuatu yang unik sesuatu yang janggal gitu ya pasti nilai beritanya tinggi makanya ditaruh di front page saya baru tahu kenapa kok tadi pak jaya menyebut yang dari Pak Lembang itu dulu dari Semarang dia pindah memimpin di sana jadi kepala dan jasanya pak Nino terhadap tergiatan saya membina wayang orang gak siap pak gak ada pak Nino mas Nino gak ada itu saya bawa itu semua itu kan yang ngomporin mas Nino soal wayang orang sendiri pak jaya sendiri melakukan itu memainkan itu atau cuma enggak enggak kalau mainkan walaupun saya sudah dirayu untuk jadi Semar tapi saya gak mau karena saya emang saya gak mampu ya saya tahu batas saya orang bilang saya mengendak saya gak bisa kalau mainkan gitu saya gak bisa saya gak bisa menyanyi juga gak bisa nah oke kalau itu memang kalau itu terserang yang berdosa atau berdosa itu R.A. Kosa Saseh R.A. Kosa Saseh mahabarata bukan hanya mahabarata kan dia kan juga ramayana juga munding layar di Kusuma dan semua dan Adi Soma Adi Soma Adi Soma ya dia bikin wayang purwa wayang purwa itu pegangan saya pak untuk saya di Jerman saya di R.A. Kosa Saseh bagi ahli mahabarata wah saya dia baca padahal saya taunya dari komik mereka wah kamu baca ya bisa tahu wah pokoknya aduh itu dari R.A. Kosa Saseh dari komiknya itu tapi kemudian saya batal anunya aslinya tapi asli bahasa Inggris itu pun yang anu bukan yang lengkap yang lengkap kan 26 jenit itu gila pak dan ternyata banyak versinya persis banyak versinya masing-masing tapi indah dan saya belajar ramayana kaget karena Sri Lanka beda ramayananya kebalik Sintaramanya atau kebaliknya iya yang jahat itu kalau di Sri Lanka Sri Lanka kan Alengka rahwana itu di sana yang jahat yang merawan ibu elajan waktu saya bilang begitu kan dia tidak percaya saya akhirnya saya bawa ke sana di Sri Lanka ada satu kuil kuil rahwana untuk menghormati rahwana ramanya itu agresor karena dia kan dari dia rahwana itu seorang penyair seorang pemusik seorang pemimpin jenderal semua ganteng ya anunya Sintai itu jatuh cinta sama rahwana karena ramay itu pemabok oh di ciri di cintanya pokoknya versinya versi kampan sama versi cintanya pokoknya kalau di Indonesia kan kebalikannya ya pak kalau Indonesia kan India makanya itu juga orang pas yang muat di front page lagi waktu saya bilang nanti dulu kebetulan festival ramah festival ramayanan di Bali nah kemudian saya bilang untungnya memang ada dari Sri Lanka ikut dan memang betul beda tadi orang tidak percaya pikirnya saya ngarang aja ternyata versi yang lain bahkan kebalikan balikan nah kalau dari sisi itu yang Westerling itu kan di Belanda kan diromati sebagai jenderal yang dapat bintang dari Ratu Inggris jadi buat kita kan monster kan gitu pak makanya saya kalau sejarah itu waduh ini menurut siapa dulu sejarah dan kebenaran akhirnya menurut siapa dulu iya yang menang yang menang itu yang menulis secara makanya sekarang saya akan kenal itu Boni Mas Boni itu saya suka karena dia termasuk yang termasuk apa ya termasuk teroris kebenaran-kebenaran yang sudah ada karena dia mencoba menggali dan menemukan hal yang lain kalau dalam posisi untuk menemukan dan mencari kebenaran itu kan kita berpijak pada nilai-nilai yang kita miliki Pak Jaya Pak Jaya menekuni banyak hal ini kalau melihat Pak Jaya dulu dapat itu dari Bapak Ibu aja atau dari mana kecintaan kemudian dari teman-teman guru-guru ada masukan-masukan semua ada tahu kisah Sintio Yaploh Sintio Yaploh belum enggak tahu itu satu kisah betulnya Cinyong itu betulnya bukan karya lama kaya baru termasuk abad ke-20 itu tentang ada tokoh namanya Yoko 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 itu pesilat tapi tadinya bukan pesilat kemudian dia akhirnya menjadi pesilat yang luar biasa karena dia berguru secara tidak sengaja berguru kepada semua tokoh yang ada akhirnya semua ilmu itu jadi satu kemudian dia malah hebat kemudiannya paling dasyat walaupun tangannya buntung satu tapi akhirnya itu ditercinyong itu saya mungkin secara tidak sengaja terinspirasi bahwa setiap manusia yang kamu jumlahi adalah guru kamu pikirnya ada aktivitas saya enggak belajar dari Anda saya belajar dari Anda tentang jadi jurnalistik kemana merangkak kebenaran yang merangkak sikap hidup seperti itu berat artinya kita harus menurunkan ego kita untuk merasa kita harus menyerang kalau buat saya tidak berat memang saya tahu saya tidak mengerti apa-apa tidak berat sama sekali memang kalau kita merasa kita hebat susah tapi saya tidak tahu apa-apa makanya setiap saya saya itu senang sekali bikin acara wawancara ini biasanya saya melawancara saya baru ini acara wawancara karena Anda lebih berkuasa dari saya tapi dalam hal ini saya itu pada setiap acara baru kemarin saya baru tahu tentang loda moga dan dosa itu dari Biku Santo Tito sebelumnya ketemu namanya orang Batak tapi bicara tentang kebudayaan kuliner Minangkabo sabar sitomoran sudah lain lagi marketing nanti besok saya bertemu sekali Profesor Surya Suryadi Leiden bicara tentang sejarah Indonesia versi Belanda sesuatu yang beda lagi beda lagi itu saya belajar semua kemarin saya ketemu anak muda namanya Elwin karena saya kan dulu zaman saya kan komputer belum berkembang kemudian saya belum sampai sampai sekarang ini saya belajar komputer sebagai alat musik belajar saya sampai bilang enggak belajar murid-murid saya yang hebat hebat itu yang jenius-jenius itu setiap dia main god variason saya belajar dari dia interpretasi dia tentang Yohan Sebastian Pak nah posisi mau menjadi penyerap dan belajar dari semua itu apa yang belasari Pak Jaya keserakahan keserakahan untuk belajar keserakahan untuk mencari keserakahan untuk menemukan iya serakahan memang saya laku saya serakahan Anda belum pernah lihat saya makan saya kalau makan itu kayak raku pokoknya kayaknya itu sampai banyak yang itu nanti pencernaannya sering terganggu karena terlalu cepat terlalu tetap pandekunya ya itulah tapi posisi untuk kemudian bisa menyeimbangkan semuanya gimana tidak menyeimbangkan bilang jangan jangan ada buktinya hidup dengan bahagia sekarang saya enjoy it anda baca buku saya enggak tentang bagaimana Doman menuju tidak bahagia belum nah itu disitu filosofi saya ya saya kebahagiaan itu adalah state of mind state of mind oke ya kalau kita mau bahagia kita bahagia maka indeks bahagia ya sorry aja ya ngukur kayak pinggir gitu bahagia ada saya kan beda the state of mind kita cm atau pake apa inci jempol cengkal dan tapi menariknya pertanyaan-pertanyaan anda itu menyebarkan saya 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 itu kenapa kok begini tapi ya sudah lah enjoy dan yang saya bersyukur ya disitu kan dari buku saya yang terkena bahagia saya belajar untuk tidak pernah iri tidak pernah iri ya belajar untuk tidak nah ajaran dari ayah saya itu yang paling utama adalah jangan gampang tersinggung jangan gampang tersinggung ya dulu saya tahu tersinggungan dulu dulu pokoknya kan sensitif kan harus kalau ada orang ngomong jangan saya ayah saya tidak pernah muji saya tapi pada suatu hari akhirnya dia tidak tahan dia panggil saya kamu sudah bagus cuma kamu punya katat satu yaitu sudah tersinggung tersinggung saya juga bilang gitu dan terbukti dan terbukti ini orang yang sudah tersinggung setelah saya nempuh oh ya benar percuma tersinggung itu percuma karena tidak ada gunanya tersinggung ya apa gunanya ya sudah orang mau ngomong itu dan atau sudah sudah terjadi sudah ya itu pendapat orang tentang kita ya sudah maka waktu saya dibilang otak kelas 2 ada yang bilang saya kan otaknya kelas 2 wah syukur dulu ya saya punya otak walaupun kelas 2 kan kelas 2 malah bagus yang kelas 1 belum naik itu kan ada jadi posisi itu yang membuat enjoy aja semua enjoy dan bersyukur bersyukur menurut saya gini dan kata kunci yang lain ikhlas ikhlas kata ikhlas itu dahsyat itu kan bukan bahasa Indonesia kan Arab dahsyat pokoknya nyerah kalau kalau ada islam kan artinya juga menyerah kan islam artinya kan berserah menyerah saya juga baca harus kita cek juga ada ragu-ragu saya dengar dari beberapa orang saya katolik nyaris dididik para jesuit romo france romo france itu sangat berhati bagi hidup saya karena dia menurut saya sangat berhati dan dia mau ngelajarin saya dan dia yang ngerti kedilaan saya ngerti dan dari romo france saya juga dapat izin untuk mempelajari kemanusiaan itu dan guru saya sandhiawan karena dia bukan ilmuwan tapi praktek melakoni dan itu beliau waktu itu sudah bilang saya mau berguru kemanusiaan boleh gak romo oh bagus tapi ingat ini peringatan beliau anda pak jaya akan mendapat perlawanan ha luka manusiaan kan bagus kalau saya yang menindas itu yang menindas kemanusiaan pasti ngamuk seorang pak jaya kenapa kau ada belain rakyat miskin masyarakat adat itu ngamuk betul kepada roma sandhiawan tadi belajar soal kemanusiaan makanya kemudian saya baru sementara ini saya anggap mahkota pada hadapan itu adalah kemanusiaan tadi lainnya berjumlah pak teknologi manusia musik manusia sastra salsafat politik semua dituju kalau tidak mengucut pada manusia tadi dari bapak soal tidak tersinggung ikhlas iri tadi disebut gimana maksudnya pak jangan iri jangan iri kepada jangan banding-bandingkan diri lah oh kok dia kok nakmen hidupnya dia kok bahagia masin awang lah kalau orang jawa itu itu disamping kita gak bisa merubah ya cuma isinya jengkel dan dendam 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 itu dendam itu kan gerogodi kita sendiri merusak ceriwa juga ya tapi ya itu kan semua kan pedoman tetap aja kalau tertinggal tapi terus ingat cepat cepat meredakan karena terus ingat ya pak jaya bahwa ini keliru nah itu kelirumologi gunanya kelirumologi kesadaran untuk mengetahui bahwa kita sedang mencari kebenaran dan untuk mencari kebenaran kita bisa keliru dan kita justru karena keliru itu maka kita bergerak merangkak dan kita disadarkan bahwa kita manusia bahwa kita pernah salah bisa salah dan bisa keliru juga jangan sengaja jangan sengaja ngeliru itu dan seringkali yang terjadi kan bersengaja keliru dan pura-pura enggak tahu kalau dia keliru namanya juga manusia terakhir ya pak jaya soal ketekunan dan konsistensi pak jaya menulis ini yang membuat kami anak muda itu kagum ini gimana pak jaya punya ide lalu merangkainya dan kemudian menuliskannya kalau izinnya itu adalah seendapan dari masa lalu karena bacaan saya yang banyak sekali luas sekali dan saya pembaca yang cepat sekali yang saya itu bisa ngerti mengagap diri ngerti itu hanya beda mengerti itu nah kemudian itu kan sudah nyerap semua jadi mengendap justru sekarang ini menulis itu kalau dalam pencernaan itu buang airnya kalau enggak saya bebelan pak konsiprasi dan saya makanya berterima kasih sekali ada mau memuat anak saya walaupun pernah sekali ditolak tapi yang itu kan semua anda kan ya wes besake lah nah itu itu buat saya berjajar sekali itu rasa terima kasih saya itu besar sekali itu karena saya memang sekarang kan tangan saya kan yang kanan ini sudah agak gangguan gitu kalau main piano segala kan susah jadi kegiatan-kegiatan lainnya itu nah kalau kegiatan lain itu kan masuk dalam menulis semua nah di situ sekarang itu sebenarnya sekarang ini menulis itu adalah saat saya menanti ajal saya yang makin dekat ini setiap hari saya mewajibkan saya menulis dan sekarang malah kebablasan biasanya satu hari empat lebih bisa lebih dari satu karena ya tau-tau ini matematik masuk terus ini fisika masuk ini politiknya kejadian yang aktual itu semua ngumpul di sini dan sebetulnya it hunted me makanya menulis itu jadi sarana untuk pelepasan iya buang air lah ya baik air kecil buang busan termasuk kentut juga kentut penting loh penting mbak itu tanda pencernaan kita lancar ya kalau kita apa kalau kita bisa operasi tanda kalau mau sehat kan kentut flatologi itu ada ilmu betul bukan saya bikin loh flatologi itu betul dan ada seniman kentut dia bisa loh ngeluarkan suara kentut pakai nadal itu kan ada yang begini tapi ini kentut tapi yang sekarang menjadi concern penuh dari pak jaya terakhir-terakhir ini apa ya semuanya semua itu semuanya semua itu yang concern saya semua ya itu pertanyaan anda itu seperti kalau saya kan punya anak banyak mana anak yang paling dipakuin semua favorit pada saat itu ya favorit tapi pada saat saya mikir aritmatika ya saya cuma meribnaga nanti kalau saya mikir ya itu jadi otak saya sudah terbiasa di kapling-kapling blok-blok tertentu soal karirumologi di indonesia yang pak jaya menurut pak jaya paling epik karirumologinya soal apa semua ya semua kan saya gak tahu waktu itu anda sudah dikompas belum kira-kira tahun 2000-an itu kan saya menyebarakan itu award karirumologi anugrah jadi bukannya Nobel tapi anugrah 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 itu pemenangnya antara itu Kwek Kianji segala itu kan sandhiawan sumaci termasuk Pak Ali Sadiqin ternyata bangsa Indonesia punya keliru masing-masing kalau ekonomi Pak Kwek Kianji kalau kemanusiaan Sandhiawan sumaci kalau itu kata-kota Al-Ali Sadiqin waktu itu itu hakim Bismarck Siriyah Bismarck Siriyah itu ya mereka itu keliru moloh-keliru semua kenapa mereka disebut sebagai keliru moloh karena mereka kan dalam bidang masing-masing menemukan kekeliruan-keliruan dan memberi solusinya Risa Ramli itu keliru moloh poliran wunudah dan orang yang bisa menemukan kekeliruan berarti dia tahu yang tidak keliru kan iya yang benar atau acuan itu yang dia anggap benar yang dianggap yang dianggap belum tentu juga dianggap oleh semuanya iya betul yang dianggap oh anggap itu dekara dekara kan kok gitu anggapan itu saya berpikir saya meragukan aku menganggap aku berpikir itu kan anggapan aku ada itu kan anggapan juga tapi baru tadi saya siang tadi baru merebutin merepotin soal ketidakadaan nothingness ketidakadaan itu ada atau enggak Pak Jay nah ya itu dia dasyat loh nothingness eh dianggap kepala saya terpelintir nothingness itu arah untuk menuju ke spiritual juga biasanya oke ya baik Pak Jay terima kasih banyak dari kita ngomong soal hal-hal yang mempengaruhi Pak Jay pendidikan sampai kita ketiadaan tadi ketidakadaan tadi jangan-jangan ini obrol kita ini ketidakadaan apa ya kita itu ada nah kalau sudah ada itu kan mulainya pertanyaannya itu kalau orang-orang ngomong ngomong-ngomong tentang Big Bang Big Bang kan Big Bang katanya awal dari semesta oke dari keadaan keadaan itu kan Big Bang lah sebelum Big Bang modiar modiar kan kita ngomong mau bilang apa ya nanti dibilang enggak ya piye dibilang iya ya piye karena gak ada yang ada berasal dari ketiadaan nah sementara kita belum tahu yang ada itu apa apa yang tidak ada itu yang ada apakah yang ada itu tidak ada apakah yang tidak ada itu ada mulai mulai agak rumit nih Pak ilmunya ada dari diarkara sama UI ini keluar semua yang penting saya ikut Pak Jay enjoy enjoy semuanya dinikmati dari titik kita lahir sampai ajal hidup itulah kita menikmati ya karena Nietzsche itu bikin betul nanti baca itu orang kayak motongan yang nyiremus gitu kok perulih apaan ya hidupnya tragis juga ya pesimis sekali itu kan orang gila lebih gila dari saya karena dia itu setiap sengaja nyari kuda nanti kudanya dirangkul kalau sudah ya sudah cuma dirangkul gitu jadi kudanya macam-macam terima kasih Pak Jaya obrolannya dan menyegarkan buat saya juga mendalami apa yang Pak Jaya merangkak merangkak pelajar guru terima kasih selamat menikmati Oke, oke, ya.